Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya Jadi hari ini kita akan membuat tutorial Pembuatan gigi palsu bagian atas ya Ini gigi palsunya udah kita cetak Ini cetakan gipnya udah jadi juga ya Jadi ini proses pencetakan sampai jadi cetakan gip gini Sekitar 30 menit ya Jadi nanti kita akan membuat tutorial Dari pembuatan awal cetak Sampai giginya finishing ya Sampai dipasang ke mulut Jadi nanti tutorial kali ini kita akan membuat gigi palsu Bagian atas ada 10 gigi ya Oke teman-teman disimak tutorialnya Buat yang suka dengan channel ini Jangan lupa dukung terus Like, comment, subscribe Dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya ya Oke Jadi setelah kita cetak Kemudian proses selanjutnya kita akan membuat cetakan gip ya Jadi gip putih kita campur air Kemudian kita masukkan ke cetakan alginat ya Jadi setelah kita masukkan kemudian kita tekan-tekan sedikit Supaya gip putihnya lebih ngeresap ya Jadi setelah ini kita ratakan kemudian proses selanjutnya Kita akan menunggu pengeringan ya Jadi pengeringan cetakan gip ini Sekitar 10 sampai 20 menit ya Ini tinggal menunggu proses pengeringan Nah jadi setelah kering Cetakan gip kita buka Kemudian kita buang cetakan alginat tadi ya Ini cetakan alginat Sewaktu encek Dia belum membentuk kayak karet ya Jadi setelah dia mengering Jadinya kayak karet Kemudian kita buka cetakan gipnya ya Ini cetakan gipnya udah kebuka Jadi proses selanjutnya kita akan Menyusun gigi palsu di cetakan gip ya Ini udah kita susun Jadi setelah kita susun sesuai Susunan gigi palsu Kemudian proses selanjutnya Kita akan membuat Langit-langit akrilik ya Jadi ini udah lakering Cetakan akrilik Cetakan akriliknya kita buka ya Ini Kita buka Kemudian kita potong Bagian dalam Kemudian kita haluskan Ini udah kita potong ya Jadi proses selanjutnya Kita akan menghaluskan Langit-langit akrilik Bagian dalam ya Langit-langit akriliknya kita buka ya selamat menikmati 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 selamat menikmati